Golok Halilintar Jilid 1. Mula cerita, tahun itu adalah tahun kedua dari kerajaan Goan, sementara runtuhnya kerajaan Song sudah genap mencapai 60 tahun. Di suatu musim semi pada bulan ke-7, penduduk kota Kang Yam waktu itu sedang menikmati keindahan pohon-pohon bunga yang sedang bersemi. Cuaca sudah mulai gelap ketika seorang laki-laki muda perkasa, berusia kira 30 tahun, memakai baju biru dan sepatu rumput, nampak sedang berjalan di jalannya dengan tindakan kaki lebar, di sepanjang kedua tepi jalan raya itu, buah toy yang merah merekah serta bunga-bunga liu yang hijau nampak indah semarak namun laki-laki muda perkasa itu sama sekali tidak memberikan perhatiannya. Laki-laki muda perkasa itu adalah Lim Tiau Kie, yang memiliki kepandayan ilmu silat sudah mencapai batas kemampuannya, ia sedang melakukan perjalanan mengamalkan ilmu kepandayannya dan baru saja membinasakan seorang penjahat besar di Provinsi Hokian, yang mengganas di kalangan rakyat jelata. Penjahat itu tidak hanya memiliki kepandayan ilmu silat tinggi, tetapi juga sangat licin luar biasa sehingga setelah melakukan penyelidikan selama kira-kira dua bulan lamanya, barulah Lim Tiau Kie berhasil mencari tempat permukiman penjahat itu, dalam suatu pertempuran yang sangat hebat. Ia telah berhasil mengalahkan dan membinasakan penjahat itu, kemudian ia bermaksud kembali ke tempat kediamannya di kota Leng Lam. Sementara itu jalan yang sedang ditempuhnya ternyata kian lama menjadi semakin berkurang lebarnya, sedangkan di sisi sebelah kanan jalan raya itu kini berdampingan dengan pantai laut. Tiba-tiba ia melihat tanah datar nampak licin mengkilat bagaikan kaca, dan dibagi menjadi petak-petak yang luasnya kira-kira tujuh-delapan tombak persegi. Sebagai seorang yang telah seringkali melakukan perjalanan di sebelah utara dan selatan sungai besar, Lim Tiau Kie mempunyai banyak pengalaman, namun ia belum pernah melihat tanah yang licin mengkilat dan yang dianggapnya sangat luar biasa. Setelah ia menanya kepada seorang penduduk setempat yang kebenaran berpapasan, maka tahulah dia bahwa petak-petak itu merupakan ladang garam. Untuk membuat garam, penduduk setempat memasukkan air laut ke dalam petak-petak ladang itu, setelah dijemur kering, mereka mengumpulkan pasir yang mengandung garam dan dijemur lagi sampai menjadi garam yang putih bersih. Sekali, perhatian Lim Tiau Kie menjadi amat tertarik, karena sesungguhnya selama hidupnya ia belum pernah melihat dan mengetahui tentang kera-kera membuat garam. Konon selagi ia tertegun menyaksikan petak-petak ladang garam itu, mendadak ia melihat ada serombongan orang sebanyak kira-kira 20 lebih, sedang memikul barang bawaan dengan menggunakan pikulan. Mereka sedang mendatangi dengan cepat dari jalan kecil sebelah barat, semuanya memakai pakaian yang seragam bentuknya, baju dengan celana pendek warna hijau dan kepala ditutup dengan tudung lebar. Sepintas lalu, dapat Lim Tiau KTM menduga bahwa yang mereka sedang bawa adalah garam hasil buatan mereka. Lim Tiau Kie memang mengetahui bahwa pada waktu itu pemerintah penjajah memungut cukai garam terlalu tinggi. Mereka biasanya bertindak kejam terhadap rakyat jelata dan menentukan hukuman yang berat bagi para pedagang garam yang coba-coba tidak memenuhi peraturan membayar pajak. Itu sebabnya walaupun rakyat setempat merupakan penghuni dekat pantai laut, namun mereka tak sanggup membeli garam yang harganya menjadi terlalu mahal. Selama memperhatikan para pemikul garam itu, Lim Tiau Kie yakin bahwa yang mereka angkut itu merupakan garam gelap dalam arti kata tidak membayar pajak, Dan yang lebih menarik perhatiannya adalah pikulan yang digunakan oleh para pemikul garam itu. Nampaknya pikulan itu bukan dibuat dari bahan kayu ataupun bambu, tetapi dari benda logam yang berat dan berwarna hitam. Beban yang mereka pikul masing-masing tidak kurang dari 300 kati beratnya, namun mereka dapat berjalan dengan cepat bagaikan sedang mengangkut beban ringan, dan dalam waktu yang singkat mereka telah melewati tempat Lim Tiau Kie berdiri mengawasi. Jelas mereka semuanya memiliki tenaga besar, bahkan rata-rata mempunyai kepandaya ilmu silat dan ringan tubuh yang mahir. Terbukti dengan kira mereka berjalan yang cepat. Luar biasa, tampak ringan meskipun mereka membawa beban pikulan yang berat. Pada waktu itu di daerah Kang Lam memang telah didengar oleh Lim Tiau Kie, tentang adanya perkumpulan Hei Si Pei, persekutuan pasir laut, yang biasa melakukan perdagangan garam gelap. Mereka mempunyai pengaruh yang cukup besar di kalangan masyarakat setempat, sedangkan para anggotanya memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi. Namun demikian merupakan kejadian yang luar biasa, apabila rombongan lebih dari 20 orang anggota itu beramai-ramai melakukan perjalanan sambil memikul garam gelap. Jelas merupakan suatu tantangan terhadap para petugas atau tentara penjajah, karena mereka tidak takut akan diperiksa dan ditangkap. Selama melakukan petualangannya di kalangan rimba persilatan, Lim Tiau Kie memang terkenal gemar melakukan penyelidikan terhadap kawanan penjahat yang kemudian dibasminya, akan tetapi oleh karena waktu itu ia sedang tergesa-gesa melakukan perjalanan pulang, maka ia bergegas meneruskan perjalanan dan sengaja dengan cepat ia melombai rombongan pemikul garam itu yang berbalik menjadi heran menyaksikan gerak tubuh Lim Tiau Kie yang sangat ringan dan pesat sehingga mereka mau tak mau menjadi curiga. Mendekati waktu maghrib Lim Tiau Kie tiba di sebuah kota kecil yang cukup ramai, yakni kota Em Tong Tin di wilayah Giyayau Kuan. Oari kota kecil itu, setelah menyeberang sungai Ciantong Kuan ia akan tiba di kota Lim An dengan mengambil arah sebelah barat laut, sesudah melewati provinsi Kanisei dan Oulem, barulah ia tiba di kota Leng Lem. Di kota kecil Em Tong Tin itu Lim Tiau Kie memilih tempat bermalam di sebuah rumah penginapan yang cukup ramai. Sesudah makan malam dan selagi Lim Tiau Kie hendak beristirahat dan tidur, tiba-tiba ia mendengar suara dari beberapa orang yang ingin menyewa kamar, mendengar lidah ciat keng timur dan suara orang-orang itu yang nyaring luar. Biasa, maka Lim Tiau Kie membuka pintu kamarnya dan melihat keluar. Ternyata orang-orang itu bukan lain dari para pemikul garam siang tadi. Lim Tiau Kie menutup lagi pintu kamarnya dan beristirahat tanpa menghiraukan para tamu tadi yang melakukan pembicaraan dengan suara bising. Tetapi di tengah malam dan selagi suasana sunyi-senyap, mendadak ia mendengar suara yang tidak wajar di luar kamarnya. Menyusul kemudian terdengar suara dari beberapa orang yang melakukan pembicaraan dengan suara perlahan. Awas, kita jangan membuat kaget tamu yang di kamar sebelah, sehingga mengakibatkan terjadi banyak urusan. Pintu kamar di sebelah kemudian terdengar ditutup orang, dan sejumlah orang-orang itu terdengar keluar menuju pekarangan rumah penginapan. Lim Tiau Kie merasa penasaran dan curiga, lalu mengintai lewat jendela kamarnya, sempat dilihatnya rombongan pemikul garam itu sedang keluar dengan melompati tembok pekarangan. Anehnya, di tengah malam buta mereka pergi dengan melewati tembok namun tetap membawa-bawa beban yang mereka pikul. Untuk sesaat Lim Tiau Kie terdiam mengawasi dengan hati Kian bertambah curiga, entah perbuatan apa yang hendak mereka lakukan, dan apakah beban yang mereka pikul memang berupa garam pikirnya di dalam hati. Karena merasa curiga, maka Lim Tiau Kie segera membekal senjatanya yang berupa sebuah golok dan tak lupa membawa bekal kantong senjata rahasia, setelah itu ia keluar lewat jendela kamar, untuk kemudian melompati tembok pekarangan seperti yang dilakukan oleh rombongan penjual garam gelap tadi. Setelah berada di luar rumah penginapan, Lim Tiau Kie mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah timur laut. Tanpa ragu-ragu Lim Tiau Kie lalu bergegas menyusul, dengan mengerahkan ilmu ringan tubuhnya yang telah mencapai batas kemampuannya. Suasana malam nampak hitam kelam, karena tiada bintang bahkan tertutup awan tebal. Lim Tiau Kie meneruskan pengejarannya sampai kemudian ia melihat rombongan orang-orang itu yang bergerak cepat dan ringan, meskipun mereka tetap memikul beban yang nampak berat. Mungkinkah mereka benar-benar penjual garam gelap, ataukah mereka merupakan rombongan kawanan penjahat yang bermaksud merampok? Karena rasa curiganya itu, maka Lim Tiau Kie semakin bertekad hendak mengetahui entah apa yang hendak dilakukan oleh rombongan orang-orang itu. Hampir setengah jam lamanya mereka melakukan perjalanan tanpa Lim Tiau Kie mengetahui entah kemana tujuan mereka, sementara orang-orang yang berlari-lari di sebelah depannya, tidak menyadari adanya seseorang yang sedang membayangi perjalanan mereka. Pada kesempatan berikutnya mereka tiba di sebuah jalan yang berdampingan dengan pantai laut, di mana gelombang terdengar menderu-deru mendampar pantai. Kemudian secara mendadak pemimpin rombongan orang-orang yang bergerak di sebelah depan Lim Tiau Kie nampak menghentikan langkah kakinya, lalu secara tiba-tiba pula ia bersuara membentak, Siapakah itu yang sedang bersembunyi? Apakah kalian dari Hei Si Pei? Dalas tanya suara seseorang yang berlindung di tempat gelap. Benar siapakah anda sahup pemimpin rombongan yang mengaku dari Hei Si Pei itu? Sebaiknya kalian jangan mencampuri urusan golok Sun Lu Ito kata orang yang berlindung di tempat geyap. Suaranya mengandung nada memperingatkan secara menghina, Sun Lu Ito, golok Hali Ik Intar. Pemimpin rombongan Hei Si Pei itu nampak terkejut, tetapi ia berusaha tenangkan diri dan bertanya lagi. Apakah anda juga datang untuk urusan golok itu? Orang itu tertawa mengejek, ia tidak memberikan jawaban. Mendengar suara tawa itu, diam-diam Lim Tiau Kie menjadi sangat terkejut, suara itu sukar dilukiskan, namun yang jelas sangat menusuk telinga. Tanpa terasa Lim Tiau Kie semakin maju mendekati, ingin melihat lebih tegas meskipun secara bersembunyi. Dengan matanya yang terlatih di tempat gelap, maka di saat berikutnya ia melihat bahwa laki-laki yang menghadang itu memiliki potongan tubuh kecil dan kurus. Muka orang itu tak dapat ia lihat karena sedang menghadap ke arah lain, dan laki-laki itu dilihatnya memegang sebatang tongkat. Pakaiannya terdapat bintik-bintik terang karena agaknya pakaian itu sengaja dihias dengan selaman dan kancing-kancing yang mengkilat. Golok Sunenlu itu adalah milik partai kami, yang telah hilang dicuri orang, kata lagi si pemimpin Hei Sip Hei. Oleh karena itu, adalah wajar kalau kami berusaha untuk mendapatkannya kembali, laki-laki kurus itu kembali tertawa secara menghina, dan tetap memegat di tengah jalan. Salah seorang anggota rombongan yang berada di sebelah belakang si pemimpin, habis sabar dan mementak dengan suara keras, minggir. Dengan memegat rombongan kami, kau sengaja mencari, akan tetapi belum lagi orang itu sempat menyelesaikan perkataannya mendadak. Ia berteriak secara menyayat dan jatuh terjengkang ke sebelah belakang, semua kawan-kawannya terkejut, namun sebelum mereka sempat berbuat sesuatu maka laki-laki yang memegat itu dengan pesat telah menghilang dari tempat itu yang gelap. Para anggota Hei Sip Hei menjadi terkejut dan gusar, karena seorang kawannya yang jatuh tadi telah binasa dengan tubuh meringkuk. Beberapa di antaranya segera melepaskan piku ion mereka untuk mengejar si penyerang tadi, tetapi orang itu dengan gerakannya yang pesat telah menghilang di kegelapan malam. Lim Tiaw Kya ikut merasa terkejut dan heran, entah senjata rahasia jenis apa yang digunakan oleh si penyerang tadi yang dapat membunuh seseorang dengan tangan maupun tubuh tidak bergerak. Aku berada cukup dekat tetapi tak melihat orang itu bergerak, namun mangsanya roboh terjengkang dan binasa kata Lim Tiaw Kya di dalam hati, ia terus bersembunyi di tempatnya, di balik sebuah batu besar, selagi orang-orang Hei Sip Hei itu sedang marah-marah. Untuk sementara waktu bayarlah kita tinggalkan saja jenazah Hansin di sini, sebaiknya kita selesaikan dulu urusan kita yang lebih penting, akhirnya kata si pemimpin rombongan. Kelak kita kembali ke sini untuk mengurus jenazahnya, dan menyelidiki entah siapa gerangan musuh itu, semua kawan-kawannya dengan terpaksa menyetujui usul itu, mereka memindahkan jenazah Hansin ke tepi jalan lalu mereka meneruskan perjalanan sambil memikul barang bawaan mereka. Setelah rombongan itu pergi cukup jauh, Lim Tiaw Kye mendekati jenazah Hansin, dari tanda-tanda pada tubuhnya, ia memperoleh kesimpulan bahwa Hansin binasa terkena sejenis racun yang dasyat. Oleh karena itu selama meneliti, Lim Tiaw Kye tidak berani menyentuh tubuh Hansin supaya tidak terkena racun. Untuk sesaat ia terdiam berpikir, setelah itu kembali ia mengejar rombongan orang-orang Hei Sip Hei. Setelah lewat beberapa li jauhnya, Lim Tiaw Kye berhasil mendekati lagi rombongan itu, namun secara mendadak dilihatnya mereka berpencar selagi mendekati sebuah bangunan yang cukup besar dan yang letaknya di sebelah timur iaut. Apakah golok halilintar yang mereka cari berada di dalam? Rumah itu pikir Lim Tiaw Kye di dalam hati. Di atas buungan bangunan rumah itu kelihatan ada cerobong asap, di mana asap hitam nampak mengepul keluar menandakan bahwa di rumah itu pasti ada penghuninya. Rombongan orang-orang Hei Sip Hei itu meletakkan pikulan mereka di tanah, lalu masing-masing mengeluarkan sendok kayu besar yang mereka gunakan untuk menyendok garam dari dalam keranjang bawaan mereka. Garam itu kemudian mereka taburkan di sekeliling bangunan rumah itu, yang dari jauh nampak bagaikan tumpukan salju yang putih warnanya, jelas perbuatan mereka tidak dimengerti oleh Lim Tiaw Kye. Entah apa maksud mereka melaburkan garam seperti itu, bukankah harga garam yang mahal menjadi dibuang sia-sia belaka? Pada waktu menyebarkan garam, orang-orang Hei Sip Hei itu nampak sangat berhati-hati. Mereka agaknya seperti khawatir garam itu menyentuh tangan dan tubuh mereka, sehingga sekilas terpikir oleh Lim Tiaw Kye kalau-kalau garam itu mengancung racun. Kalau benar garam itu mengandung racun, jelas akan membahayakan penghuni rumah itu, pikir Lim Tiaw Kye di dalam hati. Dan naluri hatinya tidak membenarkan perbuatan seseorang yang menggunakan racun, yang dianggapnya sebagai perbuatan kaum pengecut. Oleh karena berpikir demikian, maka Lim Tiaw Kye merasa perlu untuk memberitahukan penghuni rumah itu, supaya mereka entah siapapun adanya, tidak terperangkap oleh perbuatan orang-orang Hei Sip Hei yang dianggapnya telah melakukan perbuatan pengecut. Dengan jalan memutar Lim Tiaw Kye menuju ke belakang bagian rumah, lalu dengan melompati tembok halaman ia memasuki pekarangan yang besar dan iuas, di mana terdapat lima bangunan lain karena ternyata rumah itu memiliki sangat banyak kamar-kamar, namun semuanya nampak gelap dan sungi, meskipun Lim Tiaw Kye merasa yakin ada. Penghuninya, mengingat cerobong asap yang tetap kelihatan mengepul mengeluarkan asap hitam. Secara berhati-hati dan tanpa mengeluarkan suara, Lim Tiaw Kye mendekati bangunan rumah yang terdapat cerobong asap, tetapi ketika ia tiba di bagian belakang pekarangan maka ia menjadi sangat terkejut karena menemukan dua mayat manusia yang menggeletak di tanah. Dua mayat itu merupakan laki-laki yang seorang mengenakan pakaian imam, sedangkan yang satunya seperti seorang petani. Usia mereka sudah cukup lanjut, sudah lebih dari setengah abad. Wajah muka mereka kelihatan menyeramkan, seperti mengalami derita sakit yang hebat sebelum mereka menemui ajal, namun demikian pada tubuh mereka tiada nampak bekas-bekas luka. Tanpa menyentuh kedua mayat itu, Lim Tiaw Kye memasang obor dan mulai memasuki bagian dalam yang gelap gulita, juga kamar-kamar tidak terdapat penerang sama sekali. Di dalam ruangan ini kembali ia menemukan tidak kurang dari 20 orang yang telah menjadi mayat. Dilihat dari pakaian dan senjata-senjata yang berserakan di lantai, jelas bahwa mereka semua terdiri dari orang-orang yang pandai ilmu silat, tetapi pada semua mayat itu tak satupun yang nampak cedera luka atau terkena sesuatu pukulan tenaga dalam. Besar kemungkinan mereka semua adalah korban keracunan yang ganas perbuatan siapakah gerangan. Dengan langkah kaki yang semakin berhati-hati, Lim Tiaw Kye meneruskan lagi penyelidikannya memasuki ruangan lain, sampai tiba-tiba ia merasakan menyambarnya hawa yang sangat panas. Di bagian tengah dari ruangan itu ternyata terdapat sebuah tungku atau tempat perapian yang besar, dengan api yang berkobar-kobar menjilat-jilat ke sebelah atas dan menerbitkan suara yang cukup bising. Dekat tungku yang besar itu nampak tiga orang ia kilaki yang sedang meniup api dengan mengerahkan tenaga dalam, luakang, sedang di atas tunggu. Menggeletak sebatang golok yang sedang dipanggang. Karena amat panasnya tekanan suhu api, sinarnya nampak berubah-rubah antara merah dan hijau, sedangkan sinar dari golok itu tetap nampak putih berkilat menyatakan tidak menjadi lumer terkena suhu api yang sedemikian besarnya, dan entah sudah berapa lama dipanggang. Asap hitam yang nampak keluar dari cerobong rumah, jelas berasal dari tungku itu. Ketiga orang yang sedang meniup api yang berkobar-kobar itu, rata-rata berusia kurang lebih 60 tahun dan mereka semuanya memakai jubah warna hijau, muka mereka penuh peluh bercampur di bu, dan jubah mereka banyak yang berlubang akibat terkena percikan api, di atas kepala mereka mengepul luat putih, selagi mereka meniup api sambil mengerahkan tenaga dalam. Api itu menjelat ke atas kira-kira lima kaki tingginya dan menggulung golok yang berkilauan itu. Lim Tiaw Kie menyadari bahwa ketiga orang itu memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Dengan berdiri di tempat yang cukup jauh terpisah dari tungku itu, ia sudah merasakan hebatnya hawa panas, sehingga dapatlah dibayangkan panasnya hawa yang menyambar ketiga laki ia ketua itu yang berdiri di dekat tungku. Tetapi anehnya biarpun digulung api yang bersinar hijau, golok itu masih tetap utuh dan warnanya tidak berubah sama seka ii. Mendadak di atas genteng terdengar suara membentak, berhenti. Merusak golok mustika itu adalah merupakan dosa besar Lim Tiaw Kie menjadi sangat terkejut, karena ia mengenali suara itu adalah suara orang yang tadi memegat rombongan orang-orang Hei Si Pei dan yang telah membinasakan salah seorang di antaranya. Akan tetapi ketiga laki-laki yang sedang meniup api itu tidak menghiraukan, mereka berlaku seperti tidak mendengar apa-apa bahkan mereka meniup api semakin cepat. Kemudian, hampir berbareng dengan terdengarnya suara tertawa, suatu bayangan yang bersinar emas berkelebat dan di lain detik bagaikan jatuhnya sehelai daun kering, laki-laki kurus yang pakaiannya penuh dengan kancing mengkilat telah berdiri di tengah ruangan itu. Dengan bantuan sinar api, Lim Tiaw Kie dapat melihat dengan nata wajah muka orang itu, ternyata ia adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 20 tahun, bermuka tampan tapi agak pucat, sulaman benang emas di jubahnya yang sangat indah merupakan gambar-gambar singa, harimau dan bunga-bunga. Dengan sikapnya yang tenang dan tanpa bersenjata, Ia berkata dengan suara dingin, Hingsan Sam Kiam, mengapa kalian hendak merusak senjata mustika itu? Apa maksud perbuatan kalian salah seorang dari ketiga Hingsan Sam Kiam atau tiga jago pedang dari gunung Hingsan, mementang lima jari tangannya menyerang muka pemuda pendatang baru itu, tetapi pemuda itu berkelit menghindar, dan kian maju untuk mendekati si kakek yang berada di sebelah timur dengan cepat meraih sebuah palu yang terletak di tepi tungku, yang digunakan untuk menghantam kepala si pemuda. Tetapi gerakan pemuda itu amat gesit luar biasa, dengan sekali miringkan badan, kembali ia berhasil menghindar dari serangan kedua. Palu itu menghantam tempat kosong dan jatuh di lantai dengan menghamburkan lelatu anak api. Ternyata batu lantai merupakan batu gunung yang sangat keras. Orang ketiga dari Hingsan Sam Kiam segera ikut menyerang dengan kedua tangan yang jari-jarinya dipentang seperti cakar ayam, ia menyerang secara lekat dengan pukulan yang membinasakan, membuat Lim Tiao Kie menjadi heran, menganggap Hingsan Sam Kiam pasti menyimpan dendam membarat terhadap pemuda pendatang baru itu, yang mengakibatkan tiga jago pedang dari gunung Hingsan itu bertindak kejam. Tetapi kepandaian pemuda itu ternyata sangat luar biasa, walaupun diserang hebat, ia masih dapat bersenyum dan melayani dengan sikap acuh setelah bertempur beberapa jurus, si kakek yang bersenjata palu membentak, siapa tuan? Mengapa Anda menghendaki golok mustika? Harap beritahukan nama Anda pemuda itu tidak memberikan jawaban, sebaliknya ia tertawa secara menghina, tubuhnya tiba-tiba berputar dan segera terdengar suara krakrek dan si kakek yang di sebelah timur terbang ke atas, menghantam dan menjebolkan atap rumah sedangkan si kakek jatuh di pekarangan luar. Kakek yang bersenjata palu menyadari lawan mereka sangat tangguh, ia meraih sebuah jepitan api yang tadi digunakan untuk menjepit golok sunan lu itu yang sedang dipanggang, ia menunggu kesempatan untuk menimpuk pemuda itu yang sedang diserang oleh rekannya. Akan tetapi gerak pemuda itu sangat gesit, ketika melihat si kakek mengangkat jepitan api yang ingin dilontarkan, maka dengan suatu lompatan ia berhasil menendang lengan si kakek dan merebut jepitan yang terlepas dari tangan si kakek, dengan jepitan itu kemudian ia menjepit golok sunan lu itu yang sedang dipanggang. Si kakek menjadi sangat terkejut, secara nekat ia merebut dengan meraih gagang golok yang sangat panas itu. Begitu tangan si kakek mencekal, uap putih mengepul ke atas dan semua orang menciup bau daging terbakar. Tapi kakek itu bagaikan tidak merasakan sakit maupun pedih, dengan sepasang mata membelalak ia tetap memegang gagang golok sunan lu itu yang sangat panas bekas dipanggang. Kemudian dengan suatu gerak yang ringan ia lompat ke sebelah belakang, berusaha kabur meninggalkan ruangan itu dengan membawa golok sunan lu itu. Pemuda yang menjadi lawannya kembali perdengarkan suara tawa menghina, sambil ikut bergerak dengan suatu lompatan hendak meraih punggung si kakek. Orang tua itu membalik tubuh dan mengangkat golok sunan lu itu, membuat hawa yang sangat panas mendahului menyambar si pemuda yang menjadi sangat terkejut, tetapi kedua tangannya kemudian mendorong si kakek, membuat tubuh si kakek bagaikan terbang ke arah mulut tungku yang apinya masih menyala. Lim Tiao Kie yang sejak tadi mengawasi perkelahian mereka, sebenarnya tak ingin mencampuri. Tetapi akhirnya ia tak sampai hati membiarkan si kakek terbakar hidup-hidup di dalam tungku, oleh karena itu dengan suatu lompatan yang indah, yakni dengan menggunakan ilmu T.E.N.C.O.G. atau lompatan awan tangga, maka ia berhasil meraih rambut si kakek yang kemudian diangkatnya dan hinggap di lantai. Akan tetapi si kakek yang tetap memegang golok yang panas, mendadak memutar tubuh lalu menyerang Lim Tiao Kie yang sama sekali tidak menduga. Untuk menolong diri, cepat-cepat Lim Tiao Kie lompat ke atas, sedangkan si kakek menggunakan kesempatan itu untuk lari ke sebelah belakang, sambil memutar-mutarkan golok Sunel Witu dan berteriak seperti orang gila. Dua kakek yang lainnya, demikian pula pemuda yang menjadi lawan mereka, tak berani merintangi dengan kekerasan menyisi membiarkan si kakek yang membawa golok melarikan diri, akan tetapi kemudian mereka mengejar sambil berteriak. Lim Tiao Kie ikut mengejar dan ia bahkan berhasil mendahului ketiga orang itu, akan tetapi si kakek yang mengetahui dirinya dikejar, mendadak berteriak secara histeris lalu mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk lompat keluar dari pintu depan. Akan tetapi ketika sepasang kakinya menyentuh tanah di halaman luar, maka secara mendadak ia roboh terguling. Sambil berteriak kesakitan bagaikan menderita luka parah. Dua kakek yang ikut mengejar bersama si pemuda tadi, ikut lompat keluar halaman dan mereka pun segera roboh terguling-guling sambil perdengarkan teriak suara kesakitan. Si pemuda yang nampaknya memiliki ilmu lebih tinggi, masih mampu lompat dan lari secepatnya meninggalkan tempat itu, membiarkan ketiga kakek itu masih bergulingan tak mampu bangun lagi. Menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa itu, Lim Tiao Kie bermaksud memberikan pertolongan akan tetapi mendadak ia teringat dengan garam mengandung racun yang disebarkan oleh orang-orang Hei Si Pei, dan menyadari racun itu pasti hebat luar biasa. Ia tahu bahwa di sekitar gedung itu telah dikurung dengan garam yang mengandung racun, sehingga ia sendiri pun tak tahu bagaimana harus dioloskan diri. Untuk sesaat ia berdiri dalam dan berpikir, kemudian ia meihat adanya dua kursi tinggi di samping pintu ia memperoleh pikiran untuk menggunakan kedua kursi itu sebagai landasan. Dengan keru itu ia berhasil menjamret punggung si kakek yang memegang golok sunelui itu, untuk kemudian ia lompas sambil menjinjing si kakek dan melarikan diri secepatnya ke jurusan timur. SNJA hari itu nampak guram dan lembab. Hujan rintik-rintik turun sejak pagi, sementara angin meniup cukup keras kemudian naik turun bagaikan gelombang pasang. Tanah lembab yang tergeliat di depan gunung butong san sunyi senyap perkampungan mati tiada bernapas. Penduduk tiada seorang pun yang nampak keluar dari rumah mereka. Dalam keadaan demikian, nampaklah lima penunggang kuda berlari-iari menyeberangi sungai berlumpur. Mereka tidak menghiraukan licinnya jalan, dinginnya cuaca maupun hujan yang turun rintik-rintik. Kuda yang berada paling depan. Membawa seorang kanak-kanak berusia kira-kira sepuh iuh tahun. Ia berpakaian serba ringkas, pada pelana kudanya tampak tergantung sebatang pedang pendek. Yang berada di belakangnya adalah seorang gadis remaja berusia kira-kira imabelas tahun. Mukanya cantik, tubuhnya nampak iang sing walaupun ia sedang menunggang kuda. Namun demikian wajah yang cantik itu bermuram duka dan kuyuk. Jelas sekali ia menderita suatu keletihan luar biasa. Rambutnya kusut setengah terurai, pakaiannya yang dikenakannya basah kuyuk dan bercampur lumpur. Lengan kirinya terbayut dengan sehelai kain sutera yang ditembusi darah kentai. Penunggang kuda yang ketiga tidak jelas jenis pakaiannya, karena penuhi umpur melebih keadaan gadis remaja yang berada di sebelah depannya. Ia merupakan seorang pemuda yang gagah dan tampan, usianya kira-kira sudah mencapai 20 tahun. Pandangan sepasang matanya, memancarkan suatu keberanian terseniuni. Terpisah agak jauh di sebelah belakang mereka, berderap dua ekor kuda yang saling susul. Yang pertama ditunggangi oleh seorang wanita setengah baya. Alis matanya melengkung melindungi sepasang matanya yang tajam. Pandang wajahnya muram luar biasa penuh duka yang berlarat. Lehernya terbungkus sehelai kain sutera berwarna kelabu, sementara darah nampak menembusi lipatan pembalutnya yang tebal, jelas bahwa ia baru saja menderita lupa yang agak parah. Kudanya dijajari oleh seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Laki-iaki ini bertubuh singsat dan cekatan, ia membekal sebilah pedang terhunus dan kerap kali menoleh ke sebelah belakang, seperti khawatir dengan adanya seseorang yang mengejar atau mengikuti perjalanan mereka. Kadang-kadang ia melambatkan kudanya sambil menebarkan pengihatannya. Ia memiliki sedikit jenggot pendek, dan rambutnya yang tidak teratur nampak sudah beruban, walaupun demikian, jika dibanding dengan keempat. Penunggang kuda yang lainnya, dialah yang nampak gesit dan sedar bugar. Pandang matanya tajam luar biasa, tetapi mengandung air matu yang membasahi kelopak, kedua belah pipinya tergores empat luka memanjang, dua di antaranya adalah goresan luka baru. Dari kelop mereka berlima melarikan kuda mereka, mudah ditebak bahwa mereka sedang melarikan diri dari suatu peristiwa. Kuda tunggang mereka pun nampak letih sekali. Sementara itu cuaca senja hari itu makin mendekati petang yang muram dan hujan rintik-rintik yang menjadi deras, mereka cepat-cepat menikungi jalan pegunungan, seberang menyerang jalan itu nampak menghadang jurang yang daiam dan banyak tanaman iar. Laki-laki beruban yang berada di sebelah belakang tiba-tiba menghentak tali kendali sehingga kudanya terkejut berjingkrak, lalu menyusul kuda wanita setengah bayar yang sedikit berada di sebelah depannya ikut menghentikan kudanya. Lan Mo'ai. Kalau terus-terusan kita melakukan perjalanan seperti ini, maka kita akan mati ke capaian. Memang tak apa kalau kita mati di tengah perjalanan, tetapi bagaimana dengan ketiga anak-anak kita? Marilah kita beristirahat sebentar kata laki-laki itu kepada yang wanita. Nanti malam kita melanjutkan perjalanan, dan selanjutnya kita serahkan nasib kita kepada Tuhan. Bagaimana lukamu, Lan Mo'ai sama dengan adik Lan? Sehabis berkata demikian, kedua kelopak mati laki-laki itu basah dengan air mati. Ia sangat berduka, hatinya bagaikan tersayat-sayat. Lalu ia menangis terisak, untung angin meniup kencang, sehingga suara tangisnya terendap dari pengamatan pendengaran. Lilan Hwa, wanita setengah umur yang bermuka muram itu atau istri dari laki-laki yang beruban, berusaha untuk bersenyum, sahutnya lembut, tidak apa-apa, kau tak perlu resah hati, inilah luka ringan yang tiada artinya sama sekali. Kulitku hanya lecet sedikit, hanya, yang ku cemaskan adalah luka, eh, lengah siulan. Nampaknya ia menderita luka berat. Lengannya seperti terkulai, tetapi luka yang diderita oleh Lilan Hwa sebenarnya parah. Senjata yang melukai lehernya tidak hanya melecet kulit belaka, tetapi menembus hampir satu senti. Urat nadinya nyaris terancam, seseorang yang menderita luka seperti itu, sebetulnya tidak boleh bergerak terlalu banyak, sebaliknya senjah hari itu ia berada di atas kudanya mengarungi badai hujan tiada hentinya. Tio siulan, anak gadis mereka yang berada di sebelah depan, agaknya mendengar keluh kesah ibunya, Ia berpaling, katanya dengan ada riang, ayah, jangan dengarkan ibu. Lengan kutak kurang suatu apa, ia tersenyum, namun dua tetes air mati jatuh ke pelana kudanya, jelas, ia bersama ibunya sedang berusaha menghibur dan membesarkan hati laki-laki beruban itu. Siulan, janganlah kau membohongi ayahmu. Lu kamu itu, laki-laki beruban itu tak dapat menyelesaikan kata-katanya, karena siungkan telah berkata lagi, Ayah, benar-benar aku tak kurang suatu apa, lihatlah. Ia menunda bicara dan mengertak gigi, kemudian mengangkat lengannya yang tadi nampak terkulai, katanya nyaring, sekarang sama sekali tak terasa sakit. Akan tetapi begitu tangannya terangkat, suatu rasa nyeri luar biasa menggigit jantungnya. Peluh dingin membasai jidat dan tengkuk siulan. Cepat-cepat ia membuang mukanya, lalu memacu kudanya sambil menurunkan lengannya dengan hati-hati. Kedua orang tuanya bermata tajam dan berperasaan halus, dengan sekilas pandang taulah mereka, bahwa putrinya sedang menanggung suatu derita yang mengancam. Apabila lengan yang terluka itu tidak segera memperoleh perawatan yang baik, siulan bisa cacat seumur hidupnya. Karena sangat berduka, laki-laki beruban itu mendengak ke udara suram, lalu berkata seorang diri, Hektometer. Kata orang, aku Tio Kim San adalah seorang ahli pedang murid ketiga Taikong Tiang Lo dari Butong Pei, selamanya tak pernah aku merasa malu terhadap bumi dan iangit yang melindungi diriku. Melihat ke kiri aku berbesar hati, melihat ke kanan aku berbangga hati. Memandang ke depan tiada rasa segan, menoleh ke belakang tiada rasa kecewa. Kenapa kini? Ya, Tuhan mengapa kini kami sampai menjadi begini? Kenapa aku harus membuat anak istriku tersangkut dalam urusan hidupku sehingga mereka harus pula mengikuti kesengsaraanku yang terpaksa merantau dari tempat ke tempat setian bulan lamanya? Ya, Tuhan. Berilah kami cerahmu, lan hawe amanahan kendali kudanya, mendekati suaminya, setelah lari berjajar, ia menekap lengan kirinya. Katanya secara lembut, Suamiku, janganlah kau terlalu berduka memikirkan kami. Manusia yang suci bersih pasti akan memperoleh berkah Tuhan yang maha kuasa, memang keluargamu lagi menjadi korban suatu fitnah, kabut gelap menutupi penglihatannya akan tetapi sebentar atau lambat laun latar belakang peristiwa ini pasti akan tersingkap, sabarlah untuk beberapa hari lagi, apabila kita telah bertemu dengan Tai Suhu, semuanya pasti akan menjadi beres seperti sedia kala, Tio Kim San menggeleng-gelengkan kepalanya, dengan sedia ia berkata, hari ini genap sudah 160 hari kita melintasi air, menerobos rimba dan ladang belukar serta mendaki gunung. Tetapi tetap saja kita dikejar-kejar. Selama 160 hari, belum pernah kita beristirahat barang sekejap, alangkah sakit dan perinya hatiku, lan mo'ai. Tak, usahlah engkau menutupi kenyataan. Segenap lapisan orang-orang gagah di kalangan rimba persilatan ingin membekuk aku, berikut kau dan ketiga anak kita, hidup ataupun mati. Kalau hal itu sudah terlaksana, barulah mereka mau menyudahi segalanya, walaupun aku memiliki lidah, namun sulit bagiku untuk memberikan penjelasan kepada mereka, Sanko, janganlah kau terlalu bersedih hati. Salah paham ini pasti ada akhirnya, Tuhan Maha Adil, dan masih cukup panjang waktunya, tak perlu kita tergesa-gesa, Sanko sama dengan kakak San. Tio Kim San menatap muka istrinya, ia melihat kain sutra yang melihat di leher istrinya itu, yang sekarang semua lipatannya telah menjadi merah. Suatu bukti bahwa darah masih saja mengalir keluar, sehingga Tio Kim San menjadi malu kepada dirinya sendiri. Dia yang terkenal sebagai seorang pendekar pedang, ternyata kini tak mampu melindungi istrinya sendiri. Kita telah berlari-lari sepanjang malam sampai sekarang, katanya sambil menarik nafas, sebaiknya kita beristirahat sebentar, aku mengharap kita dapat mencapai tujuan besok pagi, dengan lemah dan HWA manggut dan berkata, benar, kita perlu memulihkan tenaga. Kurasa nanti malam kita tidak mempunyai kesempatan untuk beristirahat, selain itu kita perlu merawat lukanya siulan. Akaha, kasihan anak-anak kita yang tidak berdosa dan yang tidak tahu menahu tentang peristiwa ini. Mereka ikut menanggung derita, bukan main sedihnya Tio Kim San yang diingatkan perkara itu, dengan hati bergetar ia berkata, Lan Mo'ai, kini aku menyadari bahwa aku tak pantas menjadi suami dan ayah dari ketiga anak-anak kita, aku tak sanggup memberikan perlindungan kepada kalian, jangan kau menyesali diri sendiri, Sanko, bujuk Lan HWA. Siapa saja pasti tak akan sanggup menghadapi lawan. Yang jumlahnya setian banyaknya. Mereka dapat bertempur secara bergantian, sebaliknya engkau sebenarnya, akulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Aku istrimu yang telah membuka suatu rahasia, karena kebodohan dan kecerobohan, sebetulnya akulah yang harus mati sekali lagi Tio Kim San menungat ke udara, dan sekali lagi ia menarik napas panjang, lalu melepaskan pandang jauh ke sebelah sana, dan tiba-tiba berkata setengah berseru, Hei, bukankah itu sebuah rumah? Mari kita ke sana untuk beristirahat sebentar, kita perlu berkeduh, agar tidak kemasukan angin jahat dan terhindar dari dingin hujan. Setelah berkata demikian, Tio Kim San memacu kudanya ia mendahului dan memimpin rombongannya menuju ke rumah itu. Ibu istrinya segera mengikuti dengan memacu kudanya pula, disusul oleh ketiga anak-anak mereka yang berada di sebelah belakang. Rumah yang berada di sebelah depan mereka sebenarnya bukan rumah tinggal seseorang, melainkan tempat penyimpanan padi yang kebenaran kosong tiada isinya, pasti milik seorang berada, biasanya seorang kepala desa atau mungkin pula milik seorang tuan tanah, Okpa. Ketika telah mendekati rumah itu, hujan terasatian bertambah deras, mereka tak menghiraukan derasnya hujan, sebaliknya yang mereka takuti justru adalah angin jahat yang menyusup ke dalam tubuh mereka. Rumah yang ternyata merupakan tempat penyimpanan padi itu-itu, berukuran kecil namun cukup bersih, dindingnya yang dibuat dari bahan bambu cukup rapat, suatu tanda bahwa pemiliknya masih menggunakan tempat itu. Tio Kim San segera lompat turun dari kudanya, lalu mendekati istrinya hendak membantu turun, akan tetapi istrinya malahan melompat turun dari sisi lainnya, sambil bersenyum dan berkata, San Ko, tak usah kau terlalu memperhatikan aku. Sebaiknya kau bantu anak kita, Siulan, akan tetapi pada waktu itu Siulan telah melompat turun tanpa bantuan siapapun juga, ia bahkan lari menghampiri ibunya, ketika melihat ayahnya sedang mendekati si Bung Su Sin Ho. Tio Sin Ho belum genap 10 tahun umurnya, masih merupakan seorang gocah namun ikut menderita bersama ayah dan ibunya merantau dari satu tempat ke tempat lainnya, kehidupan demikian membuat dirinya lekas masak dan berkepribadian, penuh, wajahnya tidak nampak sinar berseri, karena kegembiraan masa kanak-kanaknya lenyap sehingga ia lebih mirip dengan seorang pemuda tanggung yang hendak menanjak dewasa. Sementara itu Siulan telah ikut mendekati adiknya, dengan sabar dan lembut ia berkata, Sin Ho, kau sedang memikirkan apa? Lihatlah, hujan kian deras, seperti orang yang tersentak, Sin Ho mengawasi kakak perempuannya, lalu ia menerima umuran tangan Seng kakak sambil perlihatkan sedikit senyumnya, sahutnya ringan, apa yang kupikirkan? Bukankah? Ayah! Hendak beristirahat? Siulan tertawa sedih. Katanya sekedar penghibur diri, benar, kuda kita sudah lelah, sehari semalam kita berlari-lari terus tiada hentinya. Kita pun agaknya perlu beristirahat juga, sambil berkata demikian, Siulan mengamat-amati adiknya. Adik ini sudah setinggi pundaknya, dahulu, dia masih perlu didukung secara bergantian kini sudah mirip seorang pemuda tanggung. Sementara itu Seng Ho juga sedang menatap wajah kakaknya. Seperti berjanji, ia pun sedang menaksir-naksir tinggi badannya, lalu berkata, Cici, satu atau dua tahun lagi, tinggi tubuhku akan melampaui tinggimu, Siulan tertawa-tawar. Sahutnya, benar, adikku. Kau akan lebih tinggi dari aku. Setiap matahari terbit di langit, tinggi tubuhmu selalu bertambah dan bertambah, jangan-jangan tinggi tubuhmu telah akan sama seperti Kuan Kong Seng Ho ikut tertawa, sementara kakaknya yang lelaki, Seng Ho, ikut mendekati dia seorang pemuda berusia mendekati 20 tahun. Dengan tiba-tiba ia menyambar tali kendali kuda Seng Ho, sambil menyertai tawarama ia berkata, Hei, apakah kalian hendak mandi hujan? Beristirahatlah bersama ayah dan ibu, mereka telah berada di dalam sedang menyalakan api, Siulan bersenyum seperti lupa derita, dengan lembut dan penuh apraasaan ia berkata, justru kau yang paling lelah kali ini. Kita berdua dapat beristirahat dengan perlahan-lahan, sekali lagi Seng Ho tertawa perlahan. Memang benar perkataan adiknya yang perempuan itu, di antara anggauta keluarga dialah satu-satunya yang pakaiannya penuh lumpur sehingga warna pakaiannya tak dikenal lagi. Warnanya ia tidak dapat membantah perkataan adiknya, dari itu tanpa mengucap apa-apa ia membawa kelima ekor kuda ke ladang rumput yang berada di sebelah selatan. Dan kuda-kuda itu nampak dengan lahap melalap rumput-rumput itu, sedangkan Seng Ho menemani tanpa menghiraukan derasnya curahan air hujan. Kim San muncul di ambang pintu sambil menggerimiki pakaiannya. Melihat putra sulungnya menunggu kuda-kuda mereka yang sedang makan rumput, ia lantas saja berseru, Seng Ho, tinggalkan saja kuda-kuda itu, kau perlu beristirahat sebentar, ayah. Lebih baik ayah memeriksa luka sululan dan ibu, aku dapat mengurus diriku sendiri, sahut Seng Ho. Kim San terdiam sejenak dan berpikir, kemudian memutar tubuh sambil menarik nafas, perlahan-lahan ia memasuki tempat penyimpanan padi untuk mendekati istri dan kedua anaknya. Memang sudah terbiasa, bahwa setiap kali mempunyai kesempatan untuk beristirahat selalu Seng Ho yang mengurus kuda-kuda mereka, karena kuda-kuda itu merupakan kaki dan tuiang punggung keluarga, untuk dapat meneruskan perjalanan mereka. Kalau sampai terjadi sesuatu, semuanya akan lumpuh. Dan kelumpuhan berarti suatu ancaman bahaya sendiri itulah sebabnya, selama menempuh perjalanan tak pernah Seng Ho melupakan kewajibannya yang satu itu. Malahan kuda-kuda itu baginya jauh lebih berharga daripada jiwanya sendiri. Sementara itu Kim San duduk di sisi istrinya, di atas lantai papan tempat penampung tadi perlahan-lahan ia melepaskan bungkusan yang selalu menggemblok di punggungnya, dan dari dalam bungkusan itu ia mengeluarkan makanan kering berikut bakpao dan lain sebagainya. Anak-anak, mari kita makan, katanya. Kali ini mungkin merupakan perjalanan kita yang terakhir, karena setelah kita bertemu dengan Taman Gurumu Chia San Biye, kemudian Kakek Gurumu, Aikong Tiang Lo, selanjutnya tiada lagi yang akan mengganggu kita. Setelah berkata demikian, Kim San membuka juga dua tempat air minum, ia mengangsurkan kepada istrinya, sambil berkata lagi, ini merupakan suguhan terakhir bagimu, minumlah perlahan suaranya seperti orang membisik, kemudian dengan pandang lembut ia menatap muka siulan. Katanya, coba, ku ingin melihat lukamu, akaha, lukaku tidak parah, sahut siulan cepat. Lukanya ibu yang perlu ayah periksa, lan hawea tertawa perlahan, dengan penuh kasih sayangnya berkata, lukaku? Apakah arti lukaku ini? Aku sudah berusia tua, umpama kata luka ini tidak memperoleh pengobatan dan akan meninggalkan cacat seumur hidup, tidak akan banyak artinya, sebaliknya kau. Kau masih muda, baru belasan tahun umurmu, kalau lenganmu sampai cacat, kau akan menyesal seumur hidupmu, aku pun ikut menderita pula, kalau sampai terjadi demikian, sudahlah. Kalian jangan saling bertengkar, obat lukaku cukup untuk menyembuhkan dua orang lagi, Tukas Kim San setelah berkata demikian, ia membuka pembalut luka istrinya di bagian leher, luka itu masih mengeluarkan darah, hal itu membuat hatinya tercekat, katanya di dalam hati, hebat sabatan golok Cie San Liongong Kue San. Benar-benar ia merupakan musuh tangguh, sampai ia dapat melukai istriku, untunglah tidak sampai mengenai urat nadi, dan cepat-cepat ia menaburkan bubuk obat luka yang berluar kelabu. Sekarang giliranmu, anakku, katanya kemudian. Siulan membuka pembalut lukanya sendiri. Kemudian mengangsurkan lengannya kepada ayahnya. Luka itu dideritanya tiga hari yang lalu, karena kurang rawatan dan kena air hujan bercampur di bu, kini nampak diselipi nanah. Melihat nanah itu, Kim San mengerutkan alis. Katanya sambil menghela nafas, Siulan, kalau terlambat dua hari lagi, pastilah lenganmu akan cacat. Kau, kau, Kim San tidak meneruskan perkataannya, sebenarnya ia ingin mengatakan supaya Siulan merawat lukanya dengan cermat, akan tetapi akhirnya ia menyadari bahwa selama beberapa hari ini, hampir-hampir mereka tidak memperoleh kesempatan untuk beristirahat, apalagi untuk memeriksa dan mengobati luka, musuh yang datang dari berbagai penjuru, menyerang secara bergelombang dan bergiliran itulah sebabnya dengan membungkam Kim San menuangkan sisa obat bubuknya lalu membuang pembungkusnya di atas tanah. Kemudian ia berkata setengah berdoa, Semoga inilah perjalanan kita yang terakhir, selagi Kim San merenungi ucapannya sendiri dengan wajah muram, tiba-tiba Sin Ho menyelap bicara tanpa diduga-duga. Katanya, Ayah, dapatkah aku minta suatu keterangan? Ada sesuatu yang tidak ku mengerti, Kim San merasa terpukau. Segera ia berpaling dan menatap muka anaknya yang bungsu itu, wajah Sin Ho nampak muram dan setengah bergusar. Melihat kesan itu, ia menarik nafas lagi dengan tak dikehendakinya, sahutnya dengan suara perlahan, keterangan apa yang ingin kau tanyakan, anakku? Katakanlah, sebenarnya, andai kata kau tidak mengerti, akhirnya kau akan mengerti sendiri. Aku sendiri telah memutuskan hendak memberikan penjelasan kepadamu, ku kira umurmu kini sudah dapat menangkap suatu keterangan, Sin Ho juga mengerti, seiam ia belum cukup umur, tidak sewajarnya ia diajak membicarakan masalah orang-orang tua. Akan tetapi ia adalah seorang anak yang dibentuk oleh keadaan, pertumbuhan akalnya lebih cepat daripada anak-anak lainnya, dan setelah mendengar perkataan ayahnya, maka ia berkata, ayah, seingat aku, eh, teringatlah aku pada waktu itu. Kita semua berlari-larian sepanjang malam, melewati gunung dan melintasi hutan. Aku, eh, anakku tanda seru potong ibunya dengan suara mengeiuh, ia iantas memeluk lehernya dengan air matu mengalir, rasia tidak meneruskan bicara sehingga dan tikim san yang berkata, biarkanlah ia bicara, Lan Mo'ai, dan Xin Hou kemudian berkata lagi, waktu itu aku telah melihat banyak gunung, hutan, jurang dan berbagai tempat belukar. Ayah mengajak aku merantaui padang luas, dan teringatlah aku, sering turun hujan deras dan angin meniup sangat gemuruh dan kadang-kadang kita berada di tengah terik matahari, kita lalu mencari metu air untuk meneguk airnya yang bening, tetapi yang mengherankan aku, apa sebab ayah, ibu dan kedua kakak harus bertempur setiap kali bertemu dengan orang-orang yang berjumpa dengan kita. Apakah kita pernah menyalahi mereka? Ataukah mereka memang orang-orang jahat yang memusuhi kita? Buktinya, suatu kali kita pernah melintasi kota dan pendosaan, dan ayah tak perlu menghunus pedang untuk menikah mereka, usia Xin Hou masih sangat muda, akan tetapi pengalamannya ternyata sangat dasyat. Nalurinya membuat akalnya mulai ingin mengerti semuanya, ketika mula-mula melihat keluarganya bertarung dengan orang-orang tertentu, ia bersikap acuh-ta'acuh. Kemudian rasa takut mulai menggerayangi, lalu rasa gusar dan girang apabila keluarganya memperoleh kemenangan. Setelah itu ia mulai menebak-nebak apa sebab terjadi suatu pertarungan adu jiwa, dan pada tiga hari yang lalu, untuk yang pertama kalinya salah seorang anggauta keluarganya terluka, dialah Siulan, kakak perempuannya. Dan hal itu membuat akalnya mulai bingung. Setelah itu ibunya kena babatan golok seorang musuh yang menamakan diri Chiai San Liongong Kuei San, si Raja Naga dari Gunung Chiai San, kalau begitu terjadi suatu-suatu pertarungan itu, tidak dikehendaki oleh keluarganya sendiri. Terasa sekali, betapa ayah dan ibunya terpaksa melayani lawan untuk suatu pembelaan diri, tetapi mengapa ayah dan ibunya dimusuhi oleh orang begitu banyak? Benar-benar ia tidak mengerti. Dan dalam tiga hari itu, ingin ia minta penjelasan, namun rasa lelahnya lebih menguasai daripada perhatiannya itu, ia tertidur begitu menggeletakan badan.